Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi bersama gue Fari di Gledon Game Show. Dalam kesempatan kali ini, aku akan mewawancarai seorang player aktif di game Live After. Dan kali ini narasumber gue berjob... Logger. Tapi sebelum gue mulai wawancaranya, gue pernakan dulu narasumbernya. Halo, nama aku Fony dari Sulawesi Tengah, Santena. Halo Kak Fony, jauh ya dari Sulawesi Tengah. Oke Kak, aku mau langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Oke. Kenapa Kakak milih pekerjaan atau job sebagai Logger? Padahal kan masih banyak nih job-job yang lain. Pada awalnya sih, sebenarnya aku gak tau tuh namanya pekerjaan job-job yang ada di Live After. Aku cuma ngikutin petunjuk di UB. Oh, oke. Ya, jadi yang mana yang ditekan, itu yang aku tekan. Lepas itu aku pikirnya bisa diubah lagi. Ternyata lumayan mahal untuk bisa ubah pekerjaannya, gitu. Tapi lama-lama aku tukar sama Logger. Karena enak, nyaman. Oh gitu, nyaman. Oke Kak, boleh tau gak nih, nyamannya apa sih sampai-sampai kakak betah di job satu ini? Enaknya jadi Logger itu, kita bisa cari banyak gold bar. Lalu, karena aku tipe orang yang santai dalam bermain, Logger ini kan santai. Aku juga bukan tipe orang yang suka bar-baran. Oke. Nyari bahan-bahan santai. Tidak terlalu harus saling, apa ya, PVP katanya. Hmm, betul. Nah, Kak, ada hal unik lainnya gak nih, yang cuma ada di Logger dan gak ada di job-job lainnya? Hal unik yaitu saat kita menebang pohon, kita mendapatkan kecepatan. Kecepatan kita meningkat hingga 4% dari job-job lain. Hanya Logger yang bisa dapat saat menebang pohon. Lalu juga, kita bisa lebih banyak mendapatkan risk dan juga fine, fine hard work. Hmm, ya, ya. Dan juga, hal menarik dari Logger itu, yang hanya dapat di miliki oleh Logger, yaitu, bisa mendapatkan board list dan box. Itu. Oke, mendapatkan boxwood ya? Iya. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak Foni. Dalam perjalanan menjadi seorang Logger, pasti ada kan tantangannya? Nah, tantangannya apa tuh? Tantangannya sih, Demek ya, senjata juga. Demek yang dihasilkan Logger itu, lebih kecil, daripada Salmon, Warrior, atau Super. Oh, oke. Jadi, cukup sulit. Jadi, kalau untuk Logger sendiri, senjatanya harus dilengkapi lah. Tentang termisinya tuh. Oke, dan aksesorisnya ya. Memang sih, gak bisa dipungkirin, Kak ya? Soalnya kan kalau Logger, Miner, Handpeaker, termasuk Job-Job Crafter tuh, mereka gak punya skill untuk menaikan damage mereka ya? Alhasil, damage yang mereka berikan tuh emang damage murni dari senjatanya aja. Ya, benar. Benar kan ya? Iya. Emang, tetang aja seorang Logger lah. Lalu, pertanyaan selanjutnya nih. Pernah gak muncul di perasaan Kak Foni untuk berganti job? Waktu awal-awal main sih pernah. Karena aku pikir kan, ah Logger ini gak bagus, gak seru nih. Baru coba lihat-lihat video-video tentang live after kan. Oh, lihatnya. Ih, yang ini nih seharusnya yang aku ambil. Waktu itu sih, lihatnya Gunmaker. Karena aku juga suka mau buat sesuatu kan. Tapi, lama-lama, saat aku baca-baca kembali tuh, oh, ternyata Logger itu keren. Sama seperti Ham, Indical, terus Miner, ternyata keren. Ya, betul. Memang punya peranan yang cukup penting ya, mereka itu. Seolah kalau gak ada mereka, kayaknya, maksudnya kalau gak ada job getter dan job miner, itu gak kebayang. Kayaknya market sepi gitu, yang jualan barang. Iya, bener. Terus kan, kalau gak ada Logger atau Miner kan, gak ada tuh Gunmaker bisa buat skill type gitu. Iya, betul. Karena, gue juga buat Gunmaker nih. Dan kebetulan bikin Gunmaker tuh, kadang-kadang, kalau gue lagi buat senjata atau lagi buat item, pasti gue jajan. Soalnya kan, soalnya kan kalau kita pergi ke map, pergi ke map Val Forest atau ke map-map lainnya gitu kan, kayak Snow Castle, Snow Castle, mana ada Snow Castle? Sand Castle dan Snow Highland. Itu kan biasanya dibatasi kan, jumlah item yang bisa kita kirim kan. Yang jenisnya yang rare-rare itu kan. Iya, bener. Iya kan? Dan, mau gak mau tuh, kalau udah mentok, daripada ngelebihin kuota, mendingan beli akhirnya. Lebih efisien, gak usah capek-capek juga. Tinggal beli. Nah, kebayang kan, kalau misalnya temen-temen itu, dalam game ini tuh, gak ada job blogger, miner, handpicker, dan lain-lainnya. Pasti repot. Karena dalam game ini tuh, kita gak bisa ngandalin yang namanya, combat doang. Kita butuh sesuatu yang namanya, yang namanya itu, supply gathering. Nah, supply gathering ini dipenuhi oleh para logger, miner, dan handpicker. Nah, Kak, selanjutnya nih, ada gak nih, pesan-pesan, yang mau Kakak sampaikan, kepada temen-temen Newbie kita nih, yang mungkin mereka penasaran, gimana caranya untuk menjadi seorang logger, atau, mereka ingin tahu lebih dalam lagi tentang logger? Tentang logger ya? Jangan berkecil hati lah. Walaupun, logger itu, bisa dibilang, pemulung, tapi logger itu, memiliki peran penting, di life after, sama dengan miner, dan handpicker. Ya. Itu aja. Itu aja ya? Singkat banget. Oke temen-temen. Sorry. Oke, kesimpulannya yang dapat gue simpulkan, dalam video kali ini, bahwa, logger itu, memiliki kelebihan, dan juga memiliki kekurangan. Dan kali ini, gue akan bahas dari kelebihannya dulu ya. Kelebihannya mereka itu, mereka itu, cepat banget dapat duitnya. Atau gold bar lebih tepatnya. Itu karena mereka, memiliki skill, yang mempermudahkan mereka, untuk mendapatkan item-item, yang didapat dari, menebang pohon. Seriusan. Mereka cepat banget kayaknya, karena mereka itu, bisa menjual item-item tersebut. Dan, emang, emang kalau misalnya kita lihat, harganya itu, murah-murah ya, si secondary item, dari woods, itu dari pohon. Dan apabila, mereka menjual item-item, yang mereka dapat, dari hasil menebang, otomatis, keuntungan yang mereka dapat, juga banyak. Sekalipun harga per itemnya, itu receh. Tapi serius, sedikit demi sedikit, lama-lama, bisa menjadi bukit. kelebihan lainnya, job ini tuh cocok banget, buat kalian yang, cinta damai. Buat kalian yang, prefer untuk memainkan, sebuah game, dengan cara yang santai, dan lebih cenderung, cinta damai ya. Job gathering, adalah job-job, yang paling cocok, untuk kalian. Hmm, seriusan gue. Nah, sekarang, gue akan bahas, kekurangan dari job ini. Kekurangan dari job ini tuh satu, damage yang kalian berikan, kepada lawan, itu, bener-bener, gak bisa diandalin. Maksudnya, kurang bisa diandalkan lah, karena damage yang diberikan itu, sesuai dengan senjata yang mereka gunakan, atau yang kalian gunakan. Terlebih lagi, gak ada skill yang dapat, meningkatkan damage serangan mereka. Bener-bener gak ada. Dan kalau misalnya, kalian perhatikan skill-skillnya, yang pernah gue jelaskan di video sebelumnya, skill-skill dialoger, atau skill-skill job gathering, itu tuh bener-bener gak punya, yang namanya, skill untuk meningkatkan damage. Dan hal tersebut, berlaku juga terhadap defense-nya mereka loh. Nah, teman-teman, hanya itu, kesimpulan dapat gue berikan. Kak Foni, ada yang mau disampaikan lagi, untuk kesimpulannya? Udah gak ada. Gak ada ya, aman-aman aja ya. Aman-aman. Karena memang job ini tuh, didesain untuk mereka yang nyantai. Kalau buat kalian yang doyan rusuh, udah ambil job competent aja. Nah, teman-teman, satu lagi yang mau gue sampaikan. Jika kalian, mengikuti video-video gue nih, video sebelum-sebelumnya, yang udah cukup lama, dimana gue menjelaskan, bagaimana cara memilih job yang terbaik. Dalam video itu, gue jelaskan kan, bahwa memilih job yang terbaik itu, adalah job yang dipilih, berdasarkan, atau sesuai, dengan kepribadian kalian masing-masing. Percaya atau enggak? Coba kalian cek lagi videonya, dan kalian lihat narasumber-narasumber, yang gue wawancarai. Semuanya itu, sesuai dengan video yang sudah gue jelaskan. Hmm, kartunya gue tol di atas ya. Jadi buat kalian yang, menganggap remeh, ah video apaan nih, masa sih milih job, harus sesuai dengan kepribadian. Percaya atau enggak, mereka yang sukses dengan job-jobnya mereka itu, mereka memiliki kesesuaian, antara job dan kepribadian mereka. Itu aja dari gue, semoga kalian gak bosan-bosan, nonton video gue. Gue Fahri dan, Tony, kami berdua undur diri. Sampai jumpa lagi, di video-video selanjutnya. Daaah! Bye-bye!